Pasca kenaikan harga BBM, penjualan sepeda listrik meningkat sampai 2 kali lipat dari biasanya. Banyak toko sepeda listrik yang mengalami kenaikan penjualan. Banyak produsen dan merek sepeda listrik yang hadir di pasaran. Namun ada pula beberapa merek pendatang yang ikut meramaikan pasar sepeda listrik di tanah air. Untuk itu, bagi Anda yang saat ini sedang ingin membeli sepeda listrik, tak ada salahnya untuk menyimak rekomendasi sepeda listrik yang sudah dirangkum Rekomen TV. Dapatkan harga promo termurah, cek link pembelian di deskripsi. 1. Sepeda listrik selis EOI Sepeda listrik selis ini dibekali baterai 36V 5,2 ahlitium, memiliki jarak tempuh hingga 15 km. Serta kecepatan laju maksimal 20 km per jam yang cocok untuk aktivitas keseharian di pagi ataupun sore hari. Sepeda listrik selis EOI ini dijual di kisaran harga 3,5 jutaan rupiah saja, cocok untuk Anda yang memiliki burger terbatas. 2. Sepeda listrik Ritchie Sepeda listrik Ritchie memiliki power motor yang kecil dibanding sepeda listrik lainnya, yaitu hanya 250 Watt. Akan tetapi, meskipun powernya kecil, sepeda ini mampu menempuh kecepatan maksimal sampai 35 km per jam. Sepeda listrik ini menempuh jarak hingga 40 km dengan dibekali baterai 36V 12Ah. Haji harga pasarannya mulai 2 juta 700 ribu rupiah sampai 5 juta 760 ribu rupiah. 3. Sepeda listrik United Mills Sepeda listrik ini memiliki desain yang ramping, badi yang kokoh yang cocok untuk menemani aktivitas sehari-hari Anda. Memiliki kecepatan 40 km per jam serta baterai jumlah 4 buah masing-masing 12V 12Ah. Saat baterai penuh, sepeda listrik ini mampu menjelajah hingga 50 km. Untuk harga terbarunya saat ini dijual dengan harga mulai 5 jutaan rupiah saja. 4. Sepeda listrik Super Rider Mars Sepeda listrik ini hanya memiliki kapasitas baterai sebesar 36V 11Ah dengan kekuatan listrik yang mencapai 350W. Kecepatan maksimal yang dapat dihasilkan saja hanya sebesar 28 km per jam. Desain dari sepeda listrik ini dapat dibilang mirip dengan desain sepeda lipat. Kisaran harga pasarannya mencapai 4 juta 600 ribu rupiah hingga 7 juta 49 ribu rupiah. 5. Sepeda listrik Indobike Sepeda listrik ini memiliki kekuatan dinamo sebesar 350 brake 500 Watt dan baterai sebesar 480V 12Ah. Sepeda ini pun dapat menempuh kecepatan hingga 40 km per jam. Indobike juga memberikan fitur alarm anti-maling yang akan membuatmu lebih tenang jika diparkir di pasar atau tempat sejenis lainnya. Harga yang dibanderol berkisar 4 juta 600 ribu rupiah sampai 7 juta 300 ribu rupiah. 6. Sepeda listrik Selis Murai Selis Murai justru memiliki spesifikasi yang mirip dengan Selis Eagle. Selis Murai memiliki kapasitas baterai sebesar 48V 12Ah dengan kekuatan motor sebesar 500 Watt. Bahkan kecepatan maksimal yang dapat dihasilkan pun sama, yaitu 35 km per jam. Sepeda listrik ini dijual di harga 5 juta rupiah sampai 7 juta 200 ribu rupiah. 7. Sepeda listrik Selis Butterfly Sepeda listrik Selis Butterfly bisa menjadi salah satu pilihan Anda yang ingin membeli sepeda listrik. Sepeda ini memiliki daya baterai sebesar 36V 12Ah dengan kekuatan 500 Watt. Sepeda listrik murah ini pun sudah dilengkapi dengan teknologi power assistant. Selis Butterfly mampu menempuh kecepatan hingga 25 km per jam. Selis Butterfly dibanderol di harga 4 juta 500 ribu rupiah sampai 9 juta 50 ribu rupiah. 8. Sepeda listrik Selis Eagle Selis Eagle didesain layaknya motor Matic. Dengan kekuatan motor yang sama, sebesar 500 Watt, dengan kecepatan yang lebih tinggi, yaitu 35 km per jam. Namun, tentunya dengan kapasitas baterai yang lebih besar, yaitu 48V 12Ah sepeda listrik ini dijual di rentang harga 6 juta 900 ribu rupiah hingga 11 juta 430 ribu rupiah. 9. Sepeda listrik Piar Caraka Selanjutnya ada sepeda listrik dengan desain manis yakni Piar Caraka. Sepeda listrik ini memiliki baterai berkekuatan 48V 12Ah dengan motor aki 400 Watt. Ada indikator spedmeter, ordometer, hingga lampu. Sepeda listrik dari Piar ini berkecepatan maksimal 30 km per jam. Harga pasarannya mulai 7 juta 890 ribu rupiah sampai 9 juta 260 ribu rupiah. 10. Huwinfly Dragonfly Altvido Sepeda listrik ini memiliki desain modern dengan material ringan, tapi sangat kokoh. Sepeda listrik Huwinfly ini diberkali dengan baterai 48V 12Ah dengan jarak tempuh kurang lebih 40 km. Selain itu, sepeda ini dapat melaju dengan kecepatan kurang lebih 30 km per jam. Harga sepeda listrik ini dibanderol dari 4 juta 590 ribu rupiah sampai 6 juta 564 ribu rupiah. Dari rekomendasi sepeda listrik yang sudah diulas, manakah yang cocok untuk Anda? Pastikan untuk membeli melalui link di deskrisi, untuk mendapatkan harga promo serta gratis ongkir melalui marketplace.